Halo CoFriends, di sini ada pertanyaan 595 x 847 sama dengan titik-titik jika dibulatkan ke ratusan. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk. CoFriends masih ingatkan untuk membulatkan ke ratusan caranya, jika angka setelah ratusannya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, di mana angka ratusannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Sedangkan jika angka setelah ratusannya lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas, di mana angka ratusannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jadi sebelum menghitung 595 x 847, kita akan membulatkannya terlebih dahulu ya. Pertama kita akan membulatkan 595, di mana angka ratusannya adalah 5 dan angka setelahnya adalah 9, karena 9 lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas. Selanjutnya karena dibulatkan ke atas, maka angka ratusannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 ya CoFriends, sehingga apabila kita bulatkan menjadi 600. Lalu kita akan bulatkan 847, di mana angka ratusannya adalah 8 dan angka setelahnya adalah 4, karena di sini 4 kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Selanjutnya karena dibulatkan ke bawah, maka angka ratusannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0, sehingga apabila kita tuliskan hasil pembulatannya adalah 800. Jadi, 595 dikali 847 setelah dibulatkan menjadi 600 dikali dengan 800, kemudian cara mudah untuk menghitungnya, kita kalikan 6 dikali 8 adalah 48, kemudian di belakangnya kita tambahkan 0 sebanyak 4, atau jika kita tulis hasilnya adalah 480.000. Jadi dari sini dapat diketahui ya CoFriends, hasilnya adalah 480.000. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan CoFriends? Tetap semangat belajarnya ya!